Selanjutnya, berkenaan dengan dalil bahwa teradu menyalahgunakan jabatan, WW6, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar teradu menggunakan kendaraan dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta. Bahwa teradu juga terbukti memfasilitasi tekad pesawat pengadu pulang pergi Jakarta-Singapura dengan total biaya sebesar Rp8.697.500, sebagaimana keterangan pihak terkait Retno Kusumastuti, Vide Bukti PT. 1, dan PT. 2. Selain itu, teradu juga memfasilitasi penginapan di apartemen Okwood Suite Kuningan dengan total biaya sebesar Rp48.716.900, sebagaimana keterangan pihak terkait Ahmad, Wildan, Sukoya, Vide Bukti PT. 1, PT. 2, dan PT. 3. Bahwa berdasarkan keterangan pengadu dalam sidang pemeriksaan, teradu juga memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta-Belanda sebanyak tiga kali dengan total biaya Rp100.000.000. Hal ini diakui oleh teradu dan menjelaskan bahwa yang membayarkan biaya tiket untuk pengadu adalah temannya. Teradu juga membelikan pengadu layar monitor Asus, Zen Screen, dan seterusnya dianggap dibacakan seharga Rp5.419.000, vide bukti P11. Berdasarkan urain fakta tersebut di atas, DKPP menilai sepanjang dalil terkait penggunaan mobil dinas, teradu terbukti menyalahgunakan jabatan, WWN, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.